Terima kasih. Kalau proposal aku diterima, aku akan ngelamar kamu, Matt. Kamu mau kan terima aku jadi suami kamu? Iya, aku mau. Semoga aja kamu adalah jodoh terakhir aku. Dan kamu bisa jaga aku sama keluarga aku. Pasti, Matt. Aku janji. Aku janji akan jaga kamu dan keluarga kamu. Karena cuma kamu, Matt. Perempuan yang bisa ngertiin aku. Makanya aku mau kamu yang jadi istri aku. Pak, aku mau ngomong sesuatu sama Papa. Kamu mau ngomong apa oleh? Pak, selama ini kan Papa minta aku untuk cepat-cepat nikah. Nah, sekarang aku udah nemuin Pak orangnya. Namanya Johan, Papa setuju kan. Dia kan orangnya baik, terus pintar lagi. Papa setuju. Johan itu orangnya baik. Dan sudah dibuktikan. Johan itu pintar menggait klien ke perusahaan Papa. Kinerjanya juga bagus. Walah siapa. Mas, kamu kok gak tigur? Aku kok jadi kepikiran dengan apa yang dikatakan Nadia. Apa benar? Kamu jalan dengan lelaki lain di belakang aku. Jadi, Mas nuduh aku selingkuh. Kok bisa-bisanya sih Mas percaya sama omongan Nadia? Foto siapa ini? Ya ampun, Mas. Ini tuh cuma adek sepupu aku aja. Mas, kenapa sih harus cemburu kayak gitu? Aku tuh gak mungkin lah hianati kamu, sayang. Kalau gitu, besok kamu ajak dia ke sini. Aku mau ketemu sama dia. Kamu harus bisa buktikan kalau dia itu selupu kamu. Kalau kamu bohong dan berhianat sama aku, aku gak akan maafin kamu. Kamu gak akan dapat cincin berlian itu. Kamu gak akan dapat sepeser pun dari aku. Selamat menikmati. Selamat menikmati. kamu ya silahkan uang dan perhiasan cepat dan berangkat cepat tapi semua saya kasih tolong istri saya jangan diapa-apain sekarang perhiasan Oh bener-bener mas semua saya kasih mas cepat mas ini perhiasan ini suat-suat itu mas tolong mas masukin mas masukin ha dampenmu sini ah perhatian semuanya saya akan umumkan sesuatu yang sangat membahagiakan putri saya olip akan menikah dengan Johan ya kami akan segera menikah dan kami saling mencintai mas ini semua kejutan buat kamu karena kamu udah menang proyek yang papa minta aku suka sama kamu mas gak ada alasan buat aku untuk untuk gak milih kamu jadi calon suamiku sebentar ya sebentar ya pak sebentar ya nah dia memang sangat mencintai laki-laki itu aku saya bukan wanita ruga saya tidak egois tapi karena laki-laki itu yang merusak semuanya enggak 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 bohongin aku yuk apa maksud kamu enggak ngomongan kamu tuh palsu enggak dengerin aku dulu aku gak mungkin nolak permintaan bos jabatan aku taruhannya Nat Kamu tenang aja. Aku nikahin Olive itu cuma supaya dapet hartanya, Nat. Kamu akan tetep dari nomor satu. Olive itu cuma nomor dua. Wanita mana yang mau diduain? Aku tahu udah percaya seluruhnya sama kamu, tapi kamu patahin gitu aja. Nah, Nat, denger dulu. Hasil! Tengok dulu, Nat. Hasil! Tengok dulu. Kamu dinget dulu. Masih. Masih. Lu nggak sih kecampur urusan gue. Oke, saya nggak akan tinggal diam. Kalau itu udah berusaha dengan yang namanya menyakiti wanita. Apalagi itu Nadia. Ayo, Nat, biar aku. Sini! Uang lu. Udah. Kau tuh udah punya Olive. Aku mau bagi sama siapa aja. Masih. 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 Mumpung Pak Bos gak ada Enak juga jadi Pak Bos Gue gak sabar Sebentar lagi gue harus jadi direktur disini Ada rezeki nomplok nih Wah banyak banget Ngapain kamu disini Itu apa Kamu nyeri uangnya Pak Hendra ya Kamu gak usah ikut campur urusan aku Kan kamu sendiri yang bilang kalau urusan kita udah selesai Bakalah aku Diam Awas kalau sampai kamu berani bilang sama Pak Bos Eh Ada apa ini Pak Iyaudah Beri uang Bapak Johan Saya sudah kasih keputian sama kamu Ternyata kamu itu yang dimalik di kantor kamu sendiri Beri uangnya Jangan Apa yang Seperti itu Pak Tolong Hari ini sudah memelusung Pak Hendra Hei, lepas Sekarang kamu ikut saya keluar Ayo Halo, segera kirimkan ambulans cepatnya Kak Tanto Aduh, kau harus kembangannya ya Masa balik ke tempat lastri Semalu aku Ya ampun, kasian banget sih yang udah jatuh miskin Isen Ini mobilku, ayo kembalikan Kamu udah nipu aku ya Kamu udah ngancur hidup aku Udah tabrak aja sayang, tabrak Aku ngesel, percaya sama kamu Jangan, jangan sayang, jangan tabrak aja Tabrak Aduh Eh, tolong Bapak Bapak Tolong, sen Bapaknya nanti ya Iya, iya Tolong, sen Ai, iya Bapak! Bapak! Bu! Ibu! Ya Bu! Bapak! Bapak udah nginggalin kita Bu! Iktikfat Bu! Mau yang sabar ya Bu! Bapak! Tinggalin Ibu! Bapak! Kalau melihat dari kondisi Bapak, Bapak itu harus segera dibawa ke rumah sakit yang jauh lebih besar Pak. Karena di klinik ini, belum bisa mengamputasi kondisi kaki Bapak. Saya harus segera telepon Nadia ya Pak. Ya baik dong. Sebentar Pak. Tolongin Ibu dong. Ibu kenapa? Ibu kurang sehat. Bapak... Itu... itu... itu suara Bapak! Bapak! Itu suara Bapak! Lebih baik Ibu tenang dulu. Kebetulan... Bapak! 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 Bapak kenapa? Maafin Bapak. Bapak udah bersalah sama kalian semua. Bapak udah ninggalin kalian demi perempuan itu. Bapak janji ya. Bapak gak akan ninggalin Ibu sama anak-anak lagi ya Pak. Maaf semuanya. Saya... Saya mau kasih tau. Bapak bisa berada di sini karena... Saya menemukan Bapak ada di jalanan. Dan... Kaki Bapak harus segera diamputasi. Kaki Bapak harus segera diamputasi.